Bab 86, Ditipu Pria Ini Di kegelapan malam, Sander Yei bak arwah, berkelebat di kerumunan master. Ratapan yang menggema, membunuh dengan satu tebasan. Semua pembunuhan instan. Sander Yei fokus pada kecepatan, langsung membunuh dengan satu tebasan. Kurang dari seperempat jam, ada hampir seratus mayat. Yang tersisa sudah menciut dan gak bersemangat tempur jadi langsung kabur. Pedang Sander Yei lebih cepat. Dia membantai sembari terbang dengan pedang. Dengan mengendaliannya, sinar pedang berkelebat di langit malam, belasan master terbunuh lagi. Yang tersisa pun kabur ke kota dosa dengan panik. Sander Yei gak melepaskan mereka, dia mengejar. Melihat itu, Sanorao yang bersembunyi di kegelapan menjadi pucat dan kaget. Dia tahu Sander Yei kuat, tapi gak menyangka Sander Yei sekuat itu. Dasar psikopat Di puncak pohon, Aurora terperanjat saat melihat Sander Yei lagi mengejar orang. Pria lembut dan kalem ini begitu kejam saat beraksi. Aurora menoleh dan matanya menyipit. Detik berikutnya, pisau terbangnya menyambar pada jarak puluhan kaki. Jeleb. Saat bunyi robekan terdengar, kepala berdarah terjatuh. Lalu mayat yang memegang busur terjatuh dari pohon. Aurora langsung menghilang di kejauhan. Di depan kota dosa, belasan orang berlari mati-matian menuju kota dosa, di belakang mereka tergeletak banyak mayat. Belasan orang ini pucat dan neri. Kala itu, sinar pedang melintas. Jeleb. Dua kepala master melayang. Delapan orang yang tersisa segera menuju gerbang kota bagai gila. Sinar pedang lain melintas lagi. Jeleb. Satu orang tumbang. Tapi ketujuh orang sudah masuk kota. Sebuah pedang terbang ke dalam kota, tapi saat akan memasuki gerbang kota, cahaya dingin menghantam pedang itu. Bang. Pedang itu berhenti tepat di gerbang kota. Di kejauhan, Sander Yee membuka telapak tangan, energi pedang terbang kembali ke tangan. Dia menatap lelaki tua yang berdiri di tembok kota yang juga lagi menatap Sander Yee, di kota dosa, gak boleh menggunakan kekerasan. Sander Yee mengangguk, oke. Sesudah mengatakannya, dia mengumpulkan cincin penyimpanan dari mayat. Di tembok kota, lelaki tua itu tercengang, orang ini sangat pintar. Dia mengira pemuda itu akan impulsif dan langsung menyerbu kota dosa. Tapi ternyata berhenti. Sander Yee selesai mengumpulkan cincin penyimpanan mayat dan mau pergi. Orang tua itu berujar, tunggu. Sander Yee menoleh, lelaki tua itu berujar, apakamu Sander Yee? Sander Yee berujar, ya. Orang tua itu menatap Sander Yee, ada orang membayar 30 juta kristal emas untuk memburumu. Sander Yee menjawab, aku tahu. Orang tua itu hendak berbicara, lalu suara terdengar di kota, jumlah hadiah diperbarui. 100 juta. Siapapun yang membunuh Sander Yee akan terima kristal emas sebanyak 100 juta. 100 juta. Mendengar itu, beberapa master yang muncul di tembok kota menjadi berbinar. Orang tua itu menatap Sander Yee dengan mengernyit, gak tahu apa yang dipikirkan dia. 100 juta. Sander Yee terkekeh, aku bernilai tinggi. Dia melirik master di tembok kota, ada yang mau mengambil kepalaku. Kalau gak, aku mau pergi. Aku. Di tembok kota, seorang pemuda turun, tapi sinar pedang melintas. Teknik pedang terbang. Jeleb. Kepala pria itu melayang, tapi tubuhnya tetap maju. Kepala melayang ke depan, jiwa mengejar dari belakang. Saat tubuh pria itu tumbang, sudah tak berkepala. Sander Yee berjongkok dan mengambil cincin. Penyimpanannya, terima kasih. Pria itu. Saat semua orang di tembok kota melihatnya, mereka kaget. Pembunuhan instan. Penguda itu ranah penghancur ruang. Tapi dibunuh secara instan. Beberapa orang membatalkan niat membunuh Sander Yee. Hadiah memang menggiurkan, tapi nyawa lebih penting. Sander Yee menatap lalu berujar, apa masih ada. Keheningan menyelimuti tembok kota. Sander Yee berbalik, lalu terbatuk keras, semua orang melihat darah mengalir dari sudut mulut Sander Yee. Terluka. Di tembok kota, semua orang bingung. Berengsek. Seorang pria kekar melompat dari tembok kota. Dia memegang golok sembari menatap Sander Yee, ayo bekerja sama bunuh orang ini, lalu bagi hadiahnya. Semua orang tergoda. Tapi tidak ada yang maju. Melihat tidak adanya kemajuan, lelaki gagah itu menjadi marah, yang kalah mati kelaparan, yang berani mati kelaparan. Dia terluka parah. Apa yang kamu takutkan? Dipukuli. Tidak ada yang lebih maju. Pria yang memegang kipas lipat tertawa, danang geng, kamu lawan dia dua jurus dulu, coba lihat apa dia masih mampu bertarung. Kalau ya, kami akan turun bantu. Semua orang setuju. Wajah danang geng muram. Dia bertanya pada pria berkipas lipat, Hiro Zhang, apa aku terlihat idiot? Hiro Zhang tertawa, kurasa kamu memang tolok. Emosi danang geng hampir meledak. Hiro Zhang tersenyum, idiot, jangan marah. Aku lagi selamatkan kamu. Perhatikan dengan cermat, Tuan Muda Sander membunuh ratusan orang dengan satu tebasan, dan gak ada satu orang yang levelnya di bawahnya. Artinya bukan hanya dia yang cakep, pendukungnya juga pasti cakep. Dia melirik Sander Yee, siapa yang mampu membimbing jenius begitu? Sial, mampukah kita singgung? Danang geng terdiam, dia ketakutan saat memikirkannya dengan cermat. Hiro Zhang melirik Danang geng, jangan hanya melatih golok jelekmu. Perbanyak latih otakmu. Danang geng menatap Hiro Zhang dengan dingin, lalu menatap Sander Yee di kejauhan. Sander Yee berujar, bertarung gak? Danang geng menggeleng, gak mau. Sander Yee berujar, gak masalah kalau gak mau, berikan cincin penyimpananmu. Mendengar itu, Danang geng geram, tapi melihat pedang Sander Yee, amarahnya meredah. Sialan! Apa dia berlagak terluka untuk memancingnya? Dia melirik ke gerbang kota. Sander Yee berujar, kamu boleh coba, siapa yang lebih cepat, kamu atau pedangku. Danang geng terdiam. Hiro Zhang berujar, berikan cincin penyimpananmu, habiskan uang untuk buang sial. Danang geng melirik Sander Yee, lalu merentangkan telapak tangan, cincin penyimpanan terbang ke depan Sander Yee. Sander Yee melirik isinya, hanya ada setengah juta kristal emas. Sander Yee mengernyit dengan kesal, kenapa semiskin ini. Wajah Danang geng berkedut, dia melirik Sander Yee lalu berjalan ke kota. Dia sangat marah. Dia awalnya mengira ketika dia bersorak, semua orang di tembok kota akan maju. Dia nggak menyangka tiada yang maju. Dia memang idiot. Hiro Zhang tersenyum pada Sander Yee, Tuan Muda Sander, aku barusan dapat kabar dua siswa Akademi Guan Suan meninggal di luar. Apa Tuan Muda Sander yang bunuh? Kata-kata ini jahat. Sander Yee melirik Hiro Zhang lalu membuka telapak tangan, cincin penyimpanan terbang ke depan Hiro Zhang. Hiro Zhang terperanjat. Semua orang juga terkejut. Sander Yee berujar, Kak Hiro, kamu layak dapatkan ini. Sesudah mengatakannya, dia pergi. Kecepatannya tinggi, dia menghilang sekejap mata. Di tembok kota, Hiro Zhang marah, sialan, jangan pergi, jelaskan, hei, hei. Semua orang menatap Hiro Zhang dengan sengit. Astaga, ternyata kalian sekutu. Wajah Hiro Zhang muram, dia tahu dia nggak bisa tinggal di sini lagi. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan menghilang. Begitu Sander Yee masuk hutan lebat, Sano Rao muncul. Sano Rao memegang banyak cincin penyimpanan. Barusan Sander Yee bertanggung jawab membantai, dia bertanggung jawab mengambil cincin penyimpanan. Biarpun dia mau telan, tapi nggak berani. Orang boleh saja ambisius, tapi jangan terlalu serakah, apalagi serakah terhadap barang orang. Sander Yee mengambil cincin penyimpanan. Dia menghitung, total hampir 30 juta kristal emas. Sander Yee menyerahkan satu cincin penyimpanan pada Sano Rao. Ada 3 juta kristal emas. Sano Rao ragu-ragu. Sander Yee berujar, itu milikmu. Sano Rao melihat Sander Yee nggak berniat membunuhnya untuk membungkamnya. Dia pun lega. Dia mengambil cincin penyimpanan dan berujar. Terima kasih, Tuan Muda Sander. Sander Yee berujar, cepat pergi. Sano Rao ragu-ragu, Tuan Muda Sander, aku tinggal di Kuil Reyot di selatan Kota Doswa. Aku punya anak buah di Kota Dosa. Kami nggak kuat, tapi tahu semua urusan di Kota Dosa. Kalau butuh, pesan saja. Sander Yee berpikir, lalu berujar, pergi ke pavilion Sian Bao, cari pengurus Fendiokin, minta dia bantu aku selidiki dalang perburuan ini. Dia tahu kalau dia mau tahu secara jati diri dan kekuatan dalang, dia harus meminta bantuan pavilion Sian Bao. Menunggu kematian bukanlah gayanya. Sano Rao mengangguk, oke. Sesudah mengatakannya, dia menangkupkan tangan lalu pergi. Sesudah Sano Rao pergi, Sander Yee menutup mata. Dia langsung mengernyit. Aurora nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Ada orang. Mata Sander Yee menyipit, terjadi perubahan. Seseorang muncul dari dalam tanah. Detik berikutnya, sinar dingin menebas tenggorokannya. Pisau terbang melintas. Jeleb. Cahaya dingin berhenti pada jarak satu inci dari tenggorokan Sander Yee. Di depan Sander Yee, berdiri pria berbaju hitam, di belakang kepalanya ada pisau terbang. Aurora muncul di depan Sander Yee. Aurora tersenyum, nama orang ini adalah hantu. Dia pembunuh yang sangat terkenal di kota dosa. Dia bersembunyi dari tadi. Sander Yee membuka telapak tangan, sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangan Aurora. Ada hampir 14 juta kristal emas di cincin penyimpanan. Aurora menatap Sander Yee, untukku. Sander Yee mengangguk. Aurora berpikir, lalu tersenyum, sejujurnya, aku agak malu. Aku dapat begitu banyak uang tanpa kontribuso. Aku rakus, rakus. Dia menyimpan cincin penyimpanan. Sander Yee berujar, nona Aurora, aku mau minta bantuanmu. Aurora tersenyum, katakan. Sander Yee berujar, kupikir orang yang mengincarku kali ini adalah keluargaan atau klan naga langit kuno. Segera sesudah informasi datang dari pavilion Sianbau, aku akan pergi ke kota dosa. Aku lemah dan gak punya pendukung, pasti akan tertindas, jadi berharap kamu ikut denganku, boleh. Aurora tertegun. Dia merasakan cincin penyimpanan itu sumber masalah. Gawat. Dia ditipu pria ini. Bersambung. Bab delapan puluh tujuh, bajingan kecil yang tidak layak disebut. Melihat Aurora terdiam, Sander Yee tersenyum getir, nona Aurora, aku gak menjebakmu, kamu sangat kuat. Kalau kamu bersedia membantuku, aku yakin bisa membunuh lawan dan kabur tanpa terluka. Diam Aurora. Entah membunuh klan naga langit kuno atau keluargaan, dia akan mendapat masalah besar. Mereka bukan kekuatan biasa, di atas Akademi Guansuan Dataran Tengah Negara S. Sander Yee berujar lagi, dia berani membayar seratus juta kristal emas untuk memburuku. Artinya dia punya sebanyak itu. Kalau aku bunuh dia, kita bagi rata uangnya, oke. Aurora masih terdiam. Sander Yee hendak berbicara, ketika ruang di sebelahnya bergetar, detik berikutnya, ruang dan waktu terbelah, Sanorau keluar. Sander Yee dan Aurora terperanjat. Sanorau menghampiri Sander Yee, Tuan Muda Sander, Tuan Fendio menggunakan portal khusus transmisi untuk memindahkanku. Dia mengeluarkan gulungan pada Sander Yee, Tuan Fendio memintaku berikan ini. Sander Yee membuka gulungan itu, matanya menyipit. Hanya ada satu baris, master ranah bencana besar, cepat pergil. Sander Yee menyipitkan mata dan menatap Sanorau, ayo cepat. Sanorau tertegun, oke. Dia pergi. Dia tahu ini pertarungan tokoh besar, dia nggak boleh terlibat. Sander Yee diam. Dia meremehkan keluargaan dan klan naga langit kuno. Dia mengira mereka akan mengirim beberapa orang untuk meningkatkan pengalamannya, tak diduga akan langsung mengirim master ranah bencana besar. Apa ranah dia? Alam penghancur luar angkasa. Kamu langsung mengirim ranah bencana besar. Di atas ranah penerobos ruang adalah ranah penghancur ruang, lalu ranah hukum bumi, ranah hukum langit, ranah bencana kecil, dan ranah bencana besar. Lima alam lebih tinggi. Wajah Sander Yee muram. Sial, kalian sangat menghargaiku. Aurora juga melihat isi gulungan itu. Ketika melihat ranah. Bencana besar, dia terperanjat, lalu berujar, kamu. Sander Yee menatap Aurora. Nona Aurora, kita nggak bisa serang balik. Aku mau kabur, kamu juga segera pergi. Dia kabur. Aurora berujar, pergi ke kota dosa. Sander Yee menatap Aurora yang berujar, ada aturan di kota dosa. Nggak diperbolehkan melakukan kekerasan. Aturan di kota dosa berlaku hampir seribu tahun, nggak ada yang langgar. Sander Yee berpikir, lalu menganggu, oke. Dia menjadi sinar pedang dan menghilang. Di perjalanan, Sander Yee terlihat tegang, dia memang nggak menyangka musuh akan mengirim master sekuat itu. Mereka nggak mau memberinya kesempatan untuk berkembang. Tepat ketika Sander Yee datang ke gerbang kota dosa, Aurora menakutkan menguncinya. Bang! Ruang di sekitar Sander Yee terdistorsi. Sander Yee menyipitkan mata dan menebas. Jeleb! Ruang terbelah. Tapi sambaran petir dan api jatuh dengan kecepatan tinggi mengenai atas kepala Sander Yee. Tekanan besar membuat ekspresi Sander Yee berubah. Dia hendak menghindar, tapi satu aura kuat menguncinya lagi, seperti sangkar. Sander Yee menebas lagi. Jeleb! Aura langsung terpotong, tapi guntur dan api sudah turun. Sander Yee nggak bisa mengelak, jadi dia menebas. Jeleb! Sinar pedang menyambar api petir itu. Bang! Sinar pedang hancur, Sander Yee terguncang beberapa meter. Sesudah Sander Yee berhenti, pakaiannya terbakar. Keganasan melintas di mata Sander Yee, dia membuka telapak tangan, jiwa pedang keluar. Bang! Guntur dan api di tubuhnya hancur. Sander Yee melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Berdiri sembari memegang tongkat, di sebelah kanannya, ada seorang pria paruh bayang memegang tombak. Bukan satu ranah bencana besar. Ada dua. Semakin banyak orang berdiri di tembok kota. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap Sander Yee tanpa ekspresi, Kamu memang dewa pedang. Dewa pedang yang muda. Kayaknya kali ini kedatangan kami tepat. Sander Yee menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, Kalian mengeluarkan perintah buronan dan meminta mereka membunuhku karena mau mengetahui kekuatanku. Orang tua berjubah abu-abu berujar, Waspada takkan rugi. Sander Yee terbang menuju kota, Dia memasuki kota dalam sekejap. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mencibir tanpa menghentikannya. Sander Yee mengernyit, merasakan ada masalah. Aura menakutkan muncul dari sekeliling. Bang! Ruang di sekitar Sander Yee hancur, Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Lelaki tua berjubah hitam menatap Sander Yee, Tuan Sander Yee, kamu gak diterima di kota dosa. Silakan keluar. Gak diterima. Mendengar itu, orang-orang di tembok kota heran. Orang tua berjubah hitam itu gak lain adalah Yonar Zhang, Wali kota-kota dosa. Sander Yee melirik Yonar Zhang lalu berjalan keluar kota. Baru saja keluar dari kota dosa, Lelaki tua berjubah abu-abu terkekeh, Sander Yee, tahu kenapa kamu bisa hidup selama ini. Biar ku beritahu, Itu karena ketua Gesi, Kami menunggunya kembali ke pusat Akademi Guansuan. Sekarang, dia sudah kembali. Artinya kamu gak ada pendukung. Tanpa perlindungannya, Jangankan kamu, Dewa Pedang Agung pendukungmu juga bisa kami hancurkan dengan mudah. Sander Yee menyipitkan mata dan hendak beraksi, Kala itu, pedang hangdau keluar dari tubuhnya. Jeleb. Bagian tengah alis Lelaki tua berjubah abu-abu itu tertusuk. Semua orang ketakutan. Sander Yee terperanjat dan bingung. Dia gak beraksi. Kenapa pedang ini beraksi sendiri? Di pagoda kecil, Pagoda kecil berujar, Gak masalah bermain dan berulah, Jangan mengolok-olok Kak Destri. Suara misterius juga berujar, Ini akibat membual. Kamu boleh menindas si kecil, Tapi gak boleh menghina pendukungnya. Semua orang bingung. Master ranah bencana besar terbunuh begitu saja. Semua orang melihat Sander Yee. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Lelaki tua berjubah abu-abu itu belum mati, Dia menatap Sander Yee dengan tak percaya dan ketakutan, Kamu bukan. Dewa pedang, Kamu kamu dewa pedang agung. Dewa pedang agung. Begitu terucap, Bagai guntur yang menyambat. Dewa pedang dan dewa pedang agung berbeda jauh. Dewa pedang tidak bergantung pada benda, Tidak takut hidup dan mati, Ada pedang di hati. Sedangkan dewa pedang agung berarti melampaui diri sendiri, Gak lagi terobsesi dengan pedang di tangan, Dan mencapai tingkat, Sian. Ini dua dunia yang berbeda total. Dewa pedang pernah muncul di dataran tengah negara S, Tapi dewa pedang agung gak pernah muncul di dataran tengah negara S selama hampir seribu tahun. Dewa pedang agung hanya ada di alam semesta Guan Suan, Itu juga tergolong terbaik. Sekarang, Dewa pedang agung muncul di sini. Alasan mereka berpikir Sander Yee adalah dewa pedang agung, Itu karena membunuh Master Ranah Bencana Besar dengan satu tebasan. Ranah Bencana Besar. Dewa pedang gak mampu melakukan itu, Yang bisa melakukan itu hanya dewa pedang agung yang legendaris. Dewa pedang agung. Begitu itu disebut, Ekspresi semua orang berubah saat menatap Sander Yee. Sander Yee menjawab, Dia bingung. Dia memang gak menggunakan pedang hangdaw. Sander Yee berpikir, Tuan pagoda, Kamu yang melakukan. Pagoda kecil berujar, Gak. Sander Yee mengerjit, Pedang hangdaw yang melakukan. Pagoda kecil berujar, Ya. Sander Yee ragu-ragu, Lalu berujar, Kamu gak membodohiku, Kan. Pagoda kecil. Sander Yee diam. Tuan pagoda gak beraksi. Pedang hangdaw sendiri yang membunuh orang. Pedang ini ternyata bisa membunuh orang atas kemauan sendiri. Ini gak masuk akal. Pedang hangdaw di kejauhan bergetar hebat, Lelaki tua berjubah abu-abu itu musnah. Melihat itu, Pria paruh baya bertombak di sebelah dia menjadi pucat, Dihapus, Kamu memang dewa pedang agung. Kamu memang. Dia berbalik dan menghilang tanpa khawatir. Dia segera menghilang ke langit malam. Kabur. Pedang hangdaw berinisiatif melayang kembali ke Sander Yee. Sander Yee menatap pedang hangdaw tanpa berbicara. Semua orang menatap Sander Yee dengan ngeri dan kagum. Dewa pedang agung. Apalagi dewa pedang agung yang sangat muda. Sander Yee menyimpan pedang hangdaw dan melirik Yonar Zhang. Ekspresi Yonar Zhang berubah dan jadi waspada. Sander Yee gak berujar apa-apa, Dia berjalan keluar. Ngegaraki di kediaman keluargaan. Di halaman, seorang wanita cantik lagi rebahan di kursi, Ada seorang pria paruh baya berlutut di depannya. Itu pria paruh baya yang kabur dari gerbang kota dosa. Wanita cantik ini adalah Yasna An, kepala keluarga An yang baru. Yasna An berujar, dewa pedang agung. Pria paruh baya itu gemetar, benar. Anya terkekeh, kupikir itu mudah, gak disangka aku masih meremehkan dia. Dia menyembunyikan kekuatan dengan baik. Pria paruh baya itu gak berani berbicara. Anya memejamkan matanya, kirim Gulanoan ke sana. Gulanoan. Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Bahkan di alam semesta Guan Suan, itu adalah master super yang mengerikan. Gak perlu. Kala itu, sebuah suara terdengar. Pria paruh baya itu melihat seorang wanita berjubah putih, berambut panjang, dan bermata dingin. Pria paruh baya itu segera menunduk. Benar. Nona besar keluarga An. Faktanya, semua orang merasa Panji paling jenius di keluarga An, tapi sebenarnya bukan, melainkan Desni An. Panji dibesarkan di keluarga An, tapi Desni An dibesarkan di pusat Akademi Guan Suan. Desni An paling jenius di antara generasi muda keluarga. An, apalagi, dia dikenal sebagai jenius terhebat selain dua. Dewa budo dari keluarga An dan Chen, dia juga yang paling memungkinkan untuk menjadi dewa budo zaman ini. Desni An berujar, kepala keluarga, itu hanya Sander Ye, gak butuh paman maju, aku sudah cukup. Annya ragu-ragu, lalu berujar, kamu yakin? Desni An terkekeh, dia pasti akan bersaing untuk mendapatkan keberuntungan tau. Aku akan bunuh dia biar orang luar gak bilang keluarga An menindas orang. Yasna An menjawab, selama periode ini memang banyak komentar negatif terhadap keluarga An. Desni An berujar, aku sudah bertemu jenius dari Bima Sakti dan berteman dengan dia. Mendengar itu, Yasna langsung duduk tegak, serius. Desni An mengangguk. Yasna mengakak, haha. Genisu dari Bima Sakti. Itu dipilih langsung oleh majikan Pentao, dialah yang terpilih oleh takdir. Kenapa keluarga An bisa mencapai status saat ini? Dua alasan. Pertama, dua dewa budo terlahir dari keluarga An. Alasan kedua yang juga alasan terpenting, adalah karena kedua dewa budo yang tiada taraf ini mengikuti orang pilihan takdir. Jadi, keluarga An mampu sukses selama puluhan juta tahun tanpa mengalami kemunduran. Sekarang, Desni An berteman dengan orang pilihan takdir. Apa artinya? Artinya keluarga An akan punya dewa budo lagi. Gak hanya itu, keluarga An juga akan jaya selama puluhan juta tahun. Ada pun Sander Ye. Yasna An langsung mencibir. Hanya bajingan kecil dengan sedikit bakat. Gak layak disebut. Bersambung.